Intro Bincang-bincang tentang budaya Tradisi masyarakat Bantul yang berkaitan dengan batik menghadirkan tiga narasumber meliputi Ketua Dekra Nasda Kabupaten Bantul Erna Soeharsono Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Kesi Hemawati dan Pengurus PPBI Sekar Jagat Hartanto Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Kesi Hemawati dalam bincang-bincang tersebut memaparkan tentang upacara adat dan seni tradisi di Kabupaten Bantul Salah satu upacara adat yang masih dilestarikan masyarakat Bantul hingga saat ini diantaranya upacara wibitan Saat ini Undang-Undang 3 tahun 2012 Ketika keistimewaan juga sudah ada peruda keistimewaan tentang kebudayaan sehingga Dinas Kebudayaan relatif baru satu tahun umurnya yang juga kami masih tanda petik mungkin dari sisi kapasitas SDM juga masih perlu banyak berbenah kemudian kami juga masih dalam taruh belajar sehingga nanti justru masukan dari Bapak Ibu peserta sangat kami haramkan untuk penyempurnaan program-program maupun kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ketua Dekra Nasda Bantul Erna Suharso dalam bijak-bijak tersebut menyampaikan tema Peran Dekra Nasda dalam mengembangkan batik khas Bantul Hampir di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Bantul terdapat batik dengan ciri khasnya masing-masing seperti daerah Giri Loyo yang khas dengan batik tulis klasiknya Kembang Songo terkenal dengan batik nitiknya serta Wijerjo dengan batik pengembangan dan kontemporer Meski saat ini Bantul juga memiliki motif ceplok kembang kates yang dijadikan sebagai seragam PNS instansi dan sekolah namun diharapkan para perajin terus berkreasi menciptakan motif-motif lainnya yang inovatif sehingga batik Bantul semakin berkembang di Kabupaten Bantul ini hampir setiap kecamatan dan desa itu ada pengrajin batik ini dan mereka mempunyai motif-motif dan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri setiap kecamatan dan desa contohnya saja di batik di Giri Loyo itu kebanyakan disana batik tulis dan batik yang klasik-klasik yang mempunyai filosofi atau yang apa ya istilahnya batik-batik patung itu disana pusatnya disana di Giri Loyo itu sudah banyak pengembangannya dan banyak inovasi dan batiknya sudah dikembangkan motif-motif batiknya kebetulan di Kabupaten Bantul ini mungkin punya satu batik yaitu ceplok kembang kates jadi ceplok kembang kates dan mungkin seperti di daerah lain di Pulau Broko maupun Sriman disana juga punya batik KDK sebuah aplik dan bujang merentai dan lain sebagainya Pengurus PPBI Sekarajagat Hartanto dalam bincang batik tersebut selain membahas tentang batik bantul juga menampilkan kain batik dengan motif khas bantul yang identik dengan kearifan lokal batik-batik tersebut juga dikenal dengan batik rakyat kemudian kita akan juga berbicara mengenai pemerintahan khas ciri khas batik yang ada di Baten Bantul yang pertama itu mungkin kalau kita bicara mengenai pemerintahan jadi seperti ini kalau dulu di Bantul sendiri itu sebetulnya dia hanya sebagai pekerja yang meladui itu untuk konsumsi terutama adalah keluarga Braton dan pada umumnya adalah saudara yang ada di Jogja jadi mengenai sekarang nah mengenai pemetaan itu disini mungkin bisa dibagi tiga satu kiri loyo itu terkenal dengan sunuran atau matran yang identif dengan semain berkaitan dengan upacara adat dan sendi tradisi yang ada di Kabupaten Bantul dalam acara tersebut ditampilkan tarian yang menceritakan tentang upacara wibitan Dewi Seri tarian ini diawali dengan prosesi tanam padi oleh para petani upacara wibitan merupakan upacara yang dilakukan oleh petani untuk mengawali panen raya padi upacara ini sebagai ungkapan syukur atas panen yang berlimpah dan rezeki untuk yang akan datang dalam pemetaan tersebut juga ditampilkan sosok Dewi Seri atau Dewi Kesuburan dalam tarian tersebut dilengkapi dengan sesaji serta ada juga yang berperan sebagai tetua kampung atau mbah kaum yang bertugas memimpin doa setelah doa dilanjutkan pemotongan batang padi yang pertama sebagai tanda proses panen padi bisa segera dimulai selain itu dalam upacara wibitan juga ada prosesi makan bersama uborampe berupa nasi tumpeng, urap, pelas, telur, tempe, tahu, ikan asin dan peyek dibagi-bagikan dalam bungkus daun pisang atau daun jati selamat menikmati 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 selamat menikmati